Intro Pemirsa Gubernur Bali WN Koster merayakan Rahina Tumpak UY dengan upacara Segara Kerti di Pura Beratur Ancang, Desa Adat Yeh Gangga, Desa Sudimare, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Sabtu 27 Agustus 2022. Gubernur Koster mengajak Rahma Bali menjadikan Tumpak UY sebagai laku hidup untuk memuliakan binatang. Upacara tersebut dipuput Ratu Sri Bagawan Putra Nata Nawawang Sapemayun, dihadiri Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Widya Tama, Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danuputra, Sekda Provinsi Bali Dewamade Indra, Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan Imade Edi Wirawan, Ketua DPRD Tabanan Imade Dirge, dan Kepala OPD di Pemerintahan Provinsi Bali. Gubernur Koster mengatakan perayaan Rahina Tumpak UY dengan upacara Segara Kerti di Pura Batur Ancang, Pantai Yeh Gangga ini, dalam rangka niat suci, tulus, dan lurus, melaksanakan serangkaian acara memuliakan saru walungan atau binatang atau satwa. Dalam kepercayaan orang Bali, binatang adalah saudara. Bahkan mereka lebih dulu menghuni bumi ini dibandingkan manusia. Oleh sebab itu, manusia wajib menghormati dan memuliakannya baik secara niskala maupun skala. Salah satu cara memuliakan binatang adalah dengan menggelar perayaan Rahina Tumpak UY dengan upacara Segara Kerti yang telah diperkuat dengan instruksi Gubernur Bali No. 10 Tahun 2022. Dijelaskan, Segara Kerti adalah penyucian dan pemulihan laut sebagai campuhan sarwoprani atau muara segala kehidupan dan samudera cipta peradaban. Laut merupakan habitat beraneka jenis satwa dan sumber penghidupan bagi manusia, sehingga wajib dilindungi bersama. Pentingnya melakukan perlindungan terhadap laut dan pantai beserta kehidupan yang ada di dalamnya perlu disosialisasikan secara masif agar dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali. Oleh sebab itu, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh komponen masyarakat Bali seperti pimpinan lembaga vertikal di Bali, Wali Kota Bupati Sebali, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Kota Sebali, Bendesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan Sebali, pimpinan lembaga pendidikan Sebali, Perbekel dan Lurah Sebali, Bendesa Adat atau sebutan lain Sebali, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan swasta Sebali, dan seluruh masyarakat Bali untuk melaksanakan perayaan Rahina Tumpak UY dengan upacara Segara Kerti sebagai pelaksanaan tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sat Kerti dalam Bali Era Baru. Perayaan Rahina Tumpak UY dilaksanakan secara serempak di seluruh Bali di awali kegiatan niskala, dilanjutkan kegiatan skala. Pemerintah Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali melaksanakan upacara Segara Kerti dengan kegiatan secara niskala berbentuk penyucian laut, otonan saru walungan, dan persembahyangan Tumpak UY. Kegiatan skala dilakukan dengan melepas 100 ekor tuki ke laut Yeh Gangga, melepas burung kehabitatnya, melaksanakan vaksinasi anjing dan sapi, serta resik sampah di sekitar pantai Yeh Gangga. Pemerintah Kabupaten Kota dan Majelis Desa Adat Kabupaten Kota Sebali juga melaksanakan upacara Segara Kerti secara niskala dan skala di tempat yang ditentukan. Demikian halnya lembaga vertikal, desa, kelurahan, desa adat, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta, serta masyarakat melaksanakan upacara Segara Kerti secara niskala dan skala, sebagaimana yang telah diatur dalam instruksi Gubernur Bali No. 1 Tahun 2022. Gubernur Bali, jebolan ITB ini berharap perayaan rahina Tumpak UY dan juga Tumpak-Tumpak yang lain, agar dijadikan sebagai laku hidup oleh seluruh masyarakat Bali untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungannya. KMB melaporkan.